Halo semuanya, saya Indra Fata dan sekarang saya ada di Sunine City. Kebetulan lagi ada pameran Subaru Drive Fast yang diselengarkan di mall ini. Di belakang saya ini ada Subaru Cross Track yang sudah ada edisi spesialnya. Seperti apa? Kita simak videonya. Nah, sebelum bahas mengenai mobilnya, Cross Track yang disesainya, kita akan bahas mengenai pameran Subaru Drive Fast ini. Jadi Subaru Drive Fast ini merupakan sebuah aktivitas yang diselengarkan di 4 kota, yaitu di Jakarta, dan juga di Surabaya, Tangerang, dan juga di Batam. Pokoknya di kota-kota yang diselengarkan Subaru itu pasti mengenai pameran Subaru Drive Fast ini. Dan berbagai produk usuari ditampilkan, ada kayak BRZ, ada kayak WRX, ada juga Cross Track, ada juga Outback yang harus di launching, dan yang paling belakang ini adalah Subaru Cross Track Edition Special. Nah, apa sih di spesialnya? Jadi edisi spesial yang di Cross Track ini adalah edisi tahun ke-50 Subaru All We Drive, yang merupakan teknologi khasnya Subaru, seperti itu. Dan memang hampir semua produk Subaru dijual di seluruh dunia, itu sudah menggunakan teknologi simetrik All We Drive sebagai standar. Seperti BRZ, Outback, sampai Cross Track, itu sudah menggunakan teknologi All We Drive. Jadi mereka mengandalkan edisi spesial ini, seperti di belakang saya ini. Apa sih beda sama versi standarnya seperti sebelah saya ini? Nah, di depan saya ini adalah Subaru Cross Track Edisi Spesial 50 tahun All We Drive. Nah, kita lihat di sini, ini adalah Cross Track yang generasi ketiga ya. Sebenarnya sebelum generasi ini, Cross Track itu namanya adalah XV, jadi kita yang dipesan di sini adalah Subaru XV, tapi ada juga nama Cross Track itu kalau nggak salah di Amerika Serikat. Nah, tapi itu untuk yang generasi sekarang ini, mulai generasi terbaru yang baru muncul tahun 2022, kalau nggak salah, itu sekarang seluruh dunia itu sudah menggunakan nama Subaru Cross Track. Jadi Jepang, Amerika, Serikat, sampai ke Indonesia pun, semua sudah menggunakan nama Cross Track. Jadi disambil namanya begitu ya. Nah, ini kita lihat dari desainnya memang dia sebenarnya masih mirip sama seperti generasi sebelumnya ya. Dia masih seperti hatchback yang dikasih tambahan ketinggalan seperti ini, tapi memang dia desain dibandingkan yang lama itu dia kelihatan jadi lebih futuristik. Kelihatan dari grillnya kan, grillnya seperti ini yang ada aksi-aksi yang mencerminkan khas crossover, ya kan, daging sudah menggunakan lampu LED, proyektor, sudah LFO Clams juga menggunakan LED juga. Terus apa bedanya sama versi standarnya, outback Cross Track yang standar, itu ada di bagian pertama di panel ke ini. Jadi panel ke kalau yang di standar itu dia versinya two-tone, tapi kalau ini dibikin full black seperti ini, jadi kesannya lebih garam. Dan dia juga tambah tambahan ada roof rail dengan tambahan seperti ini yang bisa digunakan untuk membawa barang, kemudian kalau misalkan yang suka surfer bisa taruh surfer di situ, yang memang sih agak ngalangin ada sunroof, tapi yang memang gunanya sih kalau buat barang bisa pakai roof rail ini. Terus kita lihat di bagian belakang, kita lihat. Nah, ini ada yang beda tuh. Jadi sini ada emblem 50 years SAWD. Jadi ini untuk Subaru merayakan ulang tahun teknologi symmetrical all-wheel drive-nya yang setelah di seluruh produk, hampir sama produk Subaru di seluruh dunia seperti itu. Ini dilihat kan teknologi symmetrical all-wheel drive-nya. Nah, untuk harganya sendiri, ini yang di special ini dijual hanya sebagai 15 unit, dengan harga sekitar 564 jutaan, dan dia menggunakan mesin 2000 cc, dengan tenaga 156 pes, atau sepertinya 166 Nm. Nah, sekarang kita buka interiornya. Seperti apa? Nah, di interiornya ada dua perbedaan dibandingkan free standarnya, yaitu ada di headrest, di mana dia ada tulisan Subaru 50 years SAWD, dan ini kelihatannya bukan emboss, dia langsung kecetak di jok headrest-nya seperti itu, dan dia juga punya speaker Alpine ya, untuk meningkatkan audio yang lebih bagus di mobil ini. Nah, tapi sejauh ini dia untuk secara interior masih sama, seperti free standarnya, dia masih menggunakan head unit yang ukuran 11,6 Nm seperti ini, dan dia sudah port Android Auto di Apple CarPlay, serta dia paling seru, yang memang belum full digital, belum full digital seperti ini, dia masih ada analog dan MID ketil kayak gitu, dan dia sudah menggunakan transmisi lineatronic, atau sebutan Subaru untuk CVT, dan sudah menggunakan electric parking brake. Tapi dia sudah punya sunroof, sunroofnya memang bukan panoramik, tapi yang memang ketil seperti ini, ini cukup oke lah, dan joknya interiornya memang seperti ini, tuh, kita lihat, memang masih khasnya Subaru lah ya, desainnya, tapi kelihatan jadi jauh lebih dinamis. Jika dilihat di belakangnya, tuh, seperti ini bentukannya, oke, nah, sekarang kita bandingin sama cross track yang standar nih, yang dijual di Indonesia sekarang, jadi mobil ini memang baru saja launching di, apa, di Jakarta Oto Week Show, ini diselenggalkan pada awal tahun ini, Maret 2023, dia pun tampilannya memang seperti ini, kondisi standarnya, jadi ini memang, dia memang seperti, seperti sebelumnya ini menjelmaan, impression headspace, tapi dibikin lebih crossover, lebih tangguh, dan lebih sporty juga. Terus juga, lihat ini ya, tuh, dia pelakang beda kan, jadi, dia desainnya sama, tapi dia modelnya two-tone, modelnya two-tone seperti ini, yang ukuran, berapa ini, ukurannya, 12 inci, 12 inci seperti itu, lalu dia juga ada roof rail, tapi dia nggak ada yang melintang di bagian tengah-tengah seperti itu, terus juga, nah kita belakangnya seperti ini, tuh kan, dia nggak ada emblem, emblem 50 years-nya, serta kita lihat di interiornya, tuh, dia bedanya cuma di sini doang nih, bedanya dia nggak ada, desain 50 years-nya di bagian headdress-nya, dan dia auto-nya standar, seperti ini. Nah, jadi untuk yang Subaru Crosstrek 50 years, all-wheel drive edition ini, dia hanya sedang 15 unit saja, jadi, sangat terbatas sekali, edisi spesialnya, dan, tadi sempat ngobrol sama salah satu sales yang jaga di sini, bahwa, di bawah, ada beberapa pilihan warna, ya, sama seperti Crosstrek yang standar, nah, tapi untuk yang warna biru ini, warna biru ini, udah, cuma tinggal 1 unit doang, serius, cuma 1 unit doang, terus juga di sebelah sana, tuh, yang warna putih tuh, yang warna putih, yang dipanjang di samping sana, itu udah sold out, itu bahkan tadi, pas lihat langsung, udah selang sold, terus juga yang warna membel, udah juga kejual, udah sold, tinggal warna selesai, kayak, mungkin yang masih cukup banyak, kayak warna silver, ya, seperti itu ya, itu pun juga, pasti unitnya sangat terbatas, jadi kalau misalkan, pengen beli unit Subaru ini, harus cepat-cepat beli, karena memang, ini sangat-sangat terbatas sekali unitnya, seperti itu, dan terus aja, walaupun ini kelihatan Crosstrek ini, memang kelihatan pasaran ya unitnya, tapi, tengah ada yang disi official ini, terus saja meninggalkan gengsi, apalagi juga karena, ya, sekali lagi unitnya sangat terbatas, dan juga ada beberapa tambahan untuk perintian, buat kalian, tapi lebih istimewa. Oke, jadi kita aja video mengenai, Subaru Crosstrek 50 Years All We Drive Edition, terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa juga untuk klik like, subscribe juga subscribe channel Indra Vatan, dan selamat menikmati video selanjutnya, bye-bye!